Kasus penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan yang tengah menyita perhatian publik menurut ahli bisa dikategorikan sebagai spektator efek. Berikut petikan dialog kami dengan Irma Gustiana, psikolog keluarga. Saya melihat ada ciri, dimana ciri kepribadiannya itu termasuk sadis ya Mbak April. Karena memang kalau kita lihat setelah dilakukannya penganiayaan, pelaku kelihatannya memiliki kepuasan, kekembiraan, euforia gitu. Sehingga ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologis lebih lanjut Mbak. Karena pada beberapa orang yang memiliki ciri kepribadian ini itu memiliki gangguan-gangguan mental. Salah satunya adalah angku sosial. Tapi kita serahkan kembali kepada pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan secara psikologis seperti apa. Sebetulnya kondisi psikologis dari si pelaku ini. Begitu Mbak April. Baik, Mbak Irma. Ini sedang ramai tentang spektator efek. Apakah bisa dikategorikan Mare ini memiliki kepribadian spektator efek? Ya, jadi kalau kita mengacu pada spektator efek, ini sebetulnya adalah fenomena ya Mbak. Jadi fenomena di mana seseorang itu bisa bertingkah laku berbeda ketika ada penonton. Nah, pada pelaku-pelaku agresifitas, mereka biasanya memiliki dorongan itu semakin brutal dan sadis ketika ada orang-orang yang menyaksikan perilakunya Mbak. Dia bisa saja meminta orang lain untuk mendokumentasikan apa yang dia lakukan karena di situ ada sensasi kepuasannya Mbak. Sehingga memang itu yang perlu menjadi perhatian khusus juga ya secara psikologisnya. Apa yang menjadi trigger seseorang bisa melakukan hal tersebut, Mbak Irma? Ya, jadi kalau kita lihat Mbak April, tidak pernah ada satu faktor variable atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pindakan sadis atau brutal. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, kalau kita tarik mundur, itu kita bisa melihat dari segi pengasuhan. Bagaimana lingkungan sosial atau pengasuhan orang tuanya di masa kecil. Apakah dia dimanjakan atau justru dengan kekerasan. Lalu kemudian yang kedua, apakah pelaku tersebut memiliki trauma terhadap sesuatu hal. Misalnya saja pelecehan atau kekerasan. Bisa jadi juga yang ketiga, ada variable lain yaitu adanya gangguan secara mental. Bisa saja mungkin antisosial. Sehingga sulit untuk bisa membaca situasi sosial atau memilah-milah harus seperti apa gitu terhadap orang lain. Lalu bisa juga pengaruh dari obat-obatan atau kecanduan tertentu. Nah, ini juga perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, memang kurangnya kontrol pemampuan dia untuk mengendalikan emosi. Dan kontrol ini itu dipelajari dari dia masih kecil sampai dia sedewasa ini. Sehingga variable ini perlu untuk kita perhatikan. Karena memang tidak pernah ada satu faktor tinggal yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan sadis. Terima kasih telah menonton!